Kukis mana? Siapa yang suka makan gulanya aja nih? Eh sama dong, ini bikinnya cuma pake teflon dong Tapi hasilnya super full ini Enak banget kak, ayo kak kita buat Aku punya margarin, campurin kental manis Aduh, tambahin tapioca Aduh, ambil sedikit adonan Dan belet, 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 belet Cata pake garpu ya kak Wah jadi banyak nih panggung teh di teflon kak Gulanya cukup mixer putih telur Aduh, tambahin gula halus sedikit-dubis sedikit Aduh, kasih vanila Aduh, nah warnain deh cetak-cetak di kukis Wah cantiknya Panggang sebentar di api kecil Sampai gulanya mengeras deh Nih loh, good time Gak pake oven, gak pake mixer, gak pake kulkas Gak pake listrik, gak pake timbangan Gak pake ribet, gak pake dimarahin Emak, emak, ini mak kakak bikin kue lebaran spesial Buat emak, enak banget loh Masaknya cuma pake alat dari stand cookware Pertama campurin margarin, gula halus Aduh, sampe tercampur rata kakak Tambahin kuning telur Aduh, kasih milo yang banyak Aduh, tercampur rata kakak Kasih terigu ya Aduh, ambil sedikit adonan Dan belet, 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 belet Kasih cokok chips deh Wah jadi banyak Panggang yuk pake rose series pen dari stand cookware Ini pen anti lengket, greblon jerman loh Dan diameternya lebar nih kak Enak nih buat panggang cookies jadi lebih muat banyak nih Aman untuk makanan bayi ya Dan rekomen buat punya nih yuk kak Samaan nih jadi dah cookiesnya Kue jala mini dari nasi Wah kecil-kecil imut ya kue jalanya Cocok buat kue kering lebaran nih kak Gak pake omet, gak pake mixer Tapi kriuk banget tuh Wah enak banget nih kak Masaknya aku pake alat masak dari stand cookware Pertama halusinasi Ceplokin telur, gula, air Aduh, saring kakak Tambahin terigu, tapioca Tepung beras, kasih vanila Aduh, kasih warna kakak Tuang, tuang, tuang Aku panggangnya pake wonder pen dari stand cookware Ini pen anti lengket dengan 5 lapis marble coating Punya 4 warna cantik loh kak Diameter 20 cm hanya untuk kompor gas ya Rekomin buat punya nih kak yuk Oke ini panggang-panggang aja Kalau udah matang tinggal gulung-gulung deh Wah jadi banyak Tinggal celupin di coklat yang udah lelek kakak Tuh kan, enak banget Es susu boba permen karet dari nasi Hmm, segernya siapa yang mau buat buka puasa nih kak Pasti seger nih, ayo bikin kak Masaknya aku pake alat masak dari stand cookware Pertama halusinasi, sedikit air panas Aduh, sampai lebut kakak Tambahin pop es permen karet, tapioca Aduh, tercampur rata kakak Bagi-bagi adonan dan gulung-gulung kakak Terus bagi-bagi kecil ya kak Belet, 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 belet Wah jadi banyak ya Rebus deh boba nya Buat rebusnya aku pake saucepan dari stand cookware Dengan 6 layar granit jerman greblon Lapisan coating premium Eropa Dan bisa untuk kompor induksi Ataupun gas loh kak, rekomen buat punya nih kak Yuk, buat gulanya Tuangin pop es permen karet dan air hangat Aduh, tambahin ketan manis kakak Aduh, nah Ales-alesin di gelas kakak Bobanya tadi diriskan deh Kasih gula ya Bismillahirroh Lumpia isi bihun Enak banget nih Bisa dijual seribuan nih kak Wah, isinya bikin ngilur Rebus bihunnya dulu ya Sampai matang kakak Terus aku punya wortel Diirisin tipis-tipis ya Baru deh Halusin bawang putih Bawang merah Garam, gula Kaldu bubuk, lada Aduh, sampai halus kakak Tumis tel sampai harum Masukin wortelnya Aduh Nah, bihunnya masukin juga ya Aduh Tunggu dengin dulu Tinggal diisiin di kulit umpia Yang udah diolesin harutan debung kakak Biar nempel deh Gulung-gulung kakak Wah, goreng yuk di minyak panas Hingga kecoklatan Dan angkat deh